Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro jumpa lagi dengan Nur Auto channel biaya Mas Bro ya hari-hari kita selain bekerja kita juga bikin konten-konten untuk masalah otomatik Mas Bro Oke Mas Bro Torotia hari ini kita kedatangan tamu pasien lah ya nah ini mobilnya Suzuki Spender tapi yang manual Mas Bro ini model manual ya ini Mas Bro kemarin tuh gendalanya gendalanya seperti ini mobil itu kalau pas mesin hidup bisa dimasukkan kadang-kadang di kopling bisa masuk kadang-kadang enggak makanya gini Mas Bro kadang-kadang giginya atlet enggak bisa masuk masuk karena di satu aja makanya kita teliti semuanya ya itu kita pastikan tadi kita kontrol normal seperti ini Mas Bro bisa dicek sebelah sana ya langsung kita kontrol semuanya ya ini kita juga kita bukan ada tadi masalah gigi pesawatnya sini untuk pengoperasian pengoperasian pesawat itu normal semua mengandang kadang-kadang ngaca sendiri Mas Bro makanya ini saya pastikan kemas kupulnya itu ada yang rusak makanya di total kali ini intinya gini cara membuka transmisi mobil yang model manual yang model bukan metik yang biasa yang transmisi manual nah ini masuk ya kita seperti ini nah ini sama seperti ini ya kalau model responder itu dia transmisi di depan pakai kokel ya ya tramsin langsung menyatu sama mesin nah seperti ini ya ini tahun juga tahun muda Mas Bro tahun 2019 2020 akhir nah ini tentuan cara memasuki transmisi Mas Bro nah seperti ini langkah yang pertama ya kita gantung dulu lodanya kita gantung ya terus yang kedua askokalnya ini udah kita lepas tadi ini ya lepas dulu baik yang kanan maupun yang kiri ini kenapa untuk kita pasang lagi dalam nanti untuk menahan ini Mas Bro biar kalau ini kencang takutnya putus selangnya ini selang apa sakram ini ya main kita pasang berani askoknya udah kita lepas ini yang bagian kiri yang bagian kanan juga seperti itu kita lepas intinya nah masalahnya termisi yang disini kan jadai sama gardan mau nggak mau askokal sama kan kiri itu harus kita lepas dulu begitu langkah yang pertama ya yang langkah yang kedua dulu nah ini ini buat yang berhubungan dengan mesin nama termisi nah ini ya kita lepas semua setang setang ini untuk ano apa ya untuk kalau termisi ini ya kita kita bebaskan dulu yang ketiga masalah kopling ya ini kita lepas nah caranya seperti itu lepas kopling kalau Suzuki spander ya jangan gini normal seperti ini pemasangannya nah ini ada sepi ada sepi kancingan kita lepas kita tarik nah tapi jangan salah ini harus kita kita tali pakai plastik supaya minyak yang ada ditandun masing-masing rem sama masing-masing kopling yang atas itu biar nggak habis kalau bis bisa masuk angin nos bro nah kita tali seperti ini ya kali seperti ini kita simpan sini nah kalau dari bawah ya ini mas bro balak yang dari bawah sini yang yang menahan dari transmisi ini kita lepas kita sisihkan yaitu baut-baut yang mengganggu dari masalah kokoh yang sebelah kanan yang panjang itu kita lepas semua baut-baut ini bebaskan semua itu tandanya rekan udah siap ya siap lepas langkah yang terakhir mas bro langkah yang terakhir ini mas bro sini pangkorn mesin pangkorn transmisi yang sebelah sini nah ini kita lepas kita lepas sebenarnya ada pangkorn sini ya kalau dia mengarah ke sini masuk baut-bautnya ini baut-bautnya kita bebaskan semua dalam arti apa nanti kita turunkan sedikit yang dongrak yang sana tinggal narik ke belakang dan lepas ini transmisinya mas bro makanya seperti itu tinggal kita lepas kapas koplingnya ya nah ini seperti itu mas bro mudah-mudahan bisa untuk manfaat ya ada pengetahuan tambah pengetahuan dari kita ya Oke mas bro seperti itu cara melepaskan misi mobil Suzuki X-Bender yang manual yang bukan Matic seperti itu seperti tadi mudah-mudahan membawa manfaat menambah pengetahuan atau wawasan tapi jangan lupa mas bro ya tetap dan dukung channel kita pertama yang terpertama ya kasih saran atau comment yang kedua jangan lupa tombol subscribe subscribe itu sebenarnya enggak ada biaya mas bro enggak ada potongan pulsa enggak ada intinya kalau subscribe itu ibaratnya kita udah berlanggan siapa tahu kontrol kita yang kedepan itu selalu kalau udah saya sekitar itu selalu muncul di HP masuk semuanya intinya kita gratis lainnya gratis nambah wawasan yang di bidang otomotif mudah-mudahan seperti itu langkahnya mas bro ya terdukung channel kita nur auto channel komen jangan suka jangan lupa di jatahkan komennya ini lainnya bangun kritik dan saran supaya channel kita semakin lama semakin maju Mas Bro ya Oke Mas Bro saya kiri dulu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh yes selamat menikmati